Intro Obrolan, ngomongin birokrasi alalan Tahun baru, semangat baru, obrolan hadir dengan konsep yang baru Kali ini kita ada, saya punya teman Bersama-sama nanti kita akan berbincang-bincang di obrolan episode kali ini Ayo silahkan kenalan teman saya Oke, apa kabar kawan-kawan, perkenalkan saya Mehdi Saya analis kebijakan di Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Tepatnya di Keputian Bidang Kajian Kebijakan Administrasi Negara Dan pada kesempatan kali ini, kita mendatangkan suamu penting Beliau ini sangat dikenal Kaitannya dengan pengembangan inovasi di Indonesia Kemudian beliau juga penulis satu buku Inovasi Harga Mati, sebuah pengantar inovasi administrasi negara Dan dalam kesempatan ini kita tidak hanya membahas tentang inovasi saja Karena banyak tema ataupun topik Terkait dengan Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Dan langsung saja kita perkenalkan Beliau adalah Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Tomo SHMA Deputi Bidang Kajian Kebijakan Administrasi Negara Makasih, makasih Apa kabar Pak Tri? Selalu baik dan semangat Selalu baik dan semangat Saya mau langsung gas saja, tidak pakai rande Iya, boleh, boleh Pak Tri, ini kan dewasa, ini kan kita banyak mendengar yang namanya transformasi istilahnya ya Transformasi digital yang mungkin sekarang lagi banyak digeber Ada transformasi birokrasi, ada kemudian transformasi pelayanan publik dan sebagainya Berkaitan dengan lembaga administrasi negara nih Pak Kan kebetulan kita ini adalah lembaga yang membina JF Analis Kebijakan Kalau dalam positioning ini, transformasi ini Pak Kira-kira perannya seberapa sih Pak para analis kebijakan ini untuk turutlah menggerakkan transformasi yang ada di birokrasi? Iya, tentu kalau bicara transformasi itu konteksnya selalu kolektif ya Tidak bisa dilakukan hanya satu instansi atau satu sektor begitu Tapi harus dilakukan secara bersama-sama secara kolaboratif Nah keberadaan analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia Sekarang jumlahnya sudah 9.187 itu yang sudah terdaftar Cukup banyak ya Pak Iya, yang tidak terdaftar mungkin lebih dari itu lagi Terdaftar ini maksudnya menggunakan EINIAKN Iya betul, betul Nah ada yang masih hanya menerima SK sudah dilantik Tetapi kemudian belum diregistrasi ke dalam sistem INIAKN itu Jadi jumlahnya lebih besar Nah kembali kepada peran mereka Mereka ini kan memang kelompok, sebenarnya kelompok kecil 9.000 dalam jumlah apa namanya ASN yang 4 juta lebih itu Itu sangat kecil Tetapi yang kecil ini kita harapkan justru berperan lebih besar Seperti sebuah komputer itu ada chipnya begitu Nah chipnya itu kecil, bahkan kita mungkin tidak lihat Tapi yang kecil itulah sebenarnya yang membuat sebuah komputer itu beroperasi dengan sangat baik Nah ini yang kita harapkan juga dari keberadaan para analis kebijakan ini Mereka tidak hanya mengerjakan tugas-tugas rutin Melakukan telahan untuk kebijakan di sektornya Tetapi juga harus berpikir yang lebih makro Lebih besar Tentang Indonesia ini akan kita bawa kemana Terutama di tahun 2045 Ketika kita berjanji kepada bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa ini Sebagai bangsa yang emas begitu Golden period of a state Begitu tahun 2045 Maka apa yang harus dilakukan Nah maka kita harus melakukan Yang tadi Mbak Niken sampaikan Lompatan Atau transformasi Kita semakin mendekat ke tahun 2045 Berapa tahun lagi itu kira-kira Dari sekarang Berapa tahun dia? 21 Kurang lebih sekitar 21 tahun lagi ya 21 tahun itu periode waktu yang sangat singkat Jangan lihat, wah masih lama ya 21 tahun Mari kita ingat tahun 2010 Tahun 2010 Kita punya Grand Design RB Tiba-tiba Sekarang 2024 sudah berakhir 20 tahun kira-kira Tidak terasa begitu Jadi 20 tahun itu sangat tidak cukup sebenarnya Kalau kita bekerja dengan biasa-biasa saja Maka semakin terbatas waktu kita menuju Pada janji kita untuk mewujudkan Indonesia emas tadi Maka harus semakin cerdas Dan semakin cepat Semakin tinggi lompatan-lompatan yang kita lakukan Itu yang kita harapkan dari keberadaan AK Tapi juga tentu bukan hanya AK saja Tetapi kita semuanya ASN di Republik Indonesia ini Semua harus bergerak untuk melakukan lompatan atau transformasi tadi Mungkin kita perlu mundur sebentar ya Mehdi Mungkin ada yang belum paham Sebenarnya apa sih Pak perbedaan Mana yang disebut transformasi dan inovasi itu bedanya seperti apa? Iya, iya, iya Makasih Mbak Niken Ini penting banget ini ya Selama ini memang kita sudah sangat terbiasa menggunakan istilah inovasi itu Betul Sudah akrab di telinga ASN ya Pak ya Bahkan tidak ada daerah, tidak ada instansi yang tidak berinovasi Semua instansi punya inovasinya Program One Agency, One Innovation itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun Dan itu sangat berhasil Sehingga tidak hanya One Agency, One Innovation Tetapi One Agency, More Innovation Ada yang menarjet 3, ada yang menarjet 10, dan seterusnya Jadi inovasi sudah sangat-sangat biasa di telinga maupun dalam praktek birokrasi pemerintahan kita selama ini Tetapi memang kalau kita melihat karakter inovasi itu Sebenarnya lebih banyak yang sifatnya kecil-kecil Inovasi itu menuntut adanya kebaruan Atau unsur kebaruan Tetapi tidak melakukan sesuatu yang betul-betul baru begitu Inovasi itu beda dengan invensi Yang menemukan sesuatu yang wow, yang besar, dan seterusnya Tetapi yang penting ada perbaikan meskipun incremental Nah perbaikan yang kecil-kecil yang incremental itulah yang kita sebut sebagai inovasi Yang kedua inovasi seringkali juga bersifat individualistik Misalnya di satu daerah ada 10 puskesmas Semua puskesmas berinovasi Tapi inovasinya sendiri-sendiri Puskesmas di kecamatan A inovasinya untuk mendorong stunting Puskesmas di kecamatan B inovasinya adalah untuk pelayanan ibu dan anak Begitu dan seterusnya Akhirnya antar inovasi itu tidak terbangun sebuah sinergi Nah maka yang kita butuhkan sekarang adalah Kita harus berubah dari inovasi ke transformasi Nah transformasi itu cirinya adalah pertama dia sistemik Dia menggabungkan inovasi-inovasi yang kecil itu Untuk menghasilkan dampak yang lebih besar Itulah transformasi Berarti istilahnya di atasnya inovasi lah ya Iya betul Jadi lebih sistemik ya Lebih apa namanya Lebih makro begitu Dimana di dalam transformasi itu terkandung Banyak inovasi yang secara bersama-sama mendukung pada Tujuan yang sama begitu Kita balik lagi Pak ke analis kebijakan Ini kan tadi Bapak bilang cukup banyak angkanya ya Iya betul 9 ribu lebih Dan ini termasuk JF yang masih seksi Betul Nah untuk pembinaannya sendiri nih Pak Darilan Ini arahnya nanti akan kemana Apa yang difokuskan bagi para analis-analis kebijakan ini Iya Sejak berlakunya Permenpan nomor 1 tahun 2023 Sebenarnya pembinaan jabatan fungsional itu Tidak hanya ada di instansi pembina Oke Ini yang harus dipahami Jadi jabatan fungsional akan lebih banyak dibina Secara langsung oleh atasannya Oleh pimpinan organisasinya Nah dalam hal ini instansi pembina lebih banyak memberikan guidance yang sifatnya umum Tentang apa sih kompetensi dari analis kebijakan itu Tentang apa saja ruang lingkup dari pekerjaan seorang analis kebijakan Tentang apa hasil kerja dari seorang analis kebijakan Tetapi Berapa banyak hasil yang harus dicapai Tugas yang mana yang harus diberikan Maka itu sepenuhnya akan menjadi kewenangan dari atasan langsungnya Penilaian kinerja juga oleh atasan langsungnya Maka tidak ada lagi tim penilai angka kredit seperti dahulu Maka instansi pembina tidak lagi menilai kinerja dari analis kebijakan Tetapi penilaian kinerja itu dilakukan oleh atasannya Berdasarkan panduan yang tadi diterbitkan oleh instansi pembina Kira-kira seperti itu Mbak Nikian Dan ini masih terkait dengan analis kebijakan Tahun 2023 ini kan LSP LAN ya Bapak? Iya betul LSP LAN itu saya juga baru sadar nih Ternyata tidak hanya untuk ASN LSP LAN ini Jadi banyak-banyak rekan-rekan kita di luar ASN juga ikut istilahnya Mau bagaimana sih caranya memperoleh sertifikasi profesi di LAN gitu kan Apa Pak yang menjadi landasan? Kenapa kita juga merambah rekan-rekan kita yang di luar ASN? Iya sebenarnya LSP itu sebagai sebuah instrumen Untuk meyakinkan atau menjamin bahwa seseorang itu memang memiliki kompetensi Dulu kita punya instrumen yang kita sebut sebagai uji kompetensi Tetapi uji kompetensi itu sifatnya hanya nasional Bahkan instansional artinya instansi tertentu mengusulkan untuk uji kompetensi Dilakukanlah uji kompetensi itu kalau dinyatakan lulus maka dia artinya kompeten Kompeten Kalau belum lulus berarti harus mengulang harus belajar kembali Diuji kembali sampai kompeten Tetapi kalau LSP skalanya sebenarnya adalah internasional Oh oke Ya jadi siapapun yang lolos dari LSP artinya dia diakui secara internasional sebagai seorang analis kebijakan Sebenarnya itu ini filosofi pertama Yang kedua adalah analis kebijakan itu tidak boleh hanya dilakukan oleh ASN saja Seolah-olah di luar ASN itu tidak ada lagi analis kebijakan Padahal di luar ASN banyak sekali analis-analis kebijakan yang mumpuni Kita melihat para dosen swasta terutama yang bukan ASN ya Pengamat-pengamat yang sering masuk di televisi Kemudian juga penggiat-penggiat di NGO dan sebagainya Mereka adalah para ekspor yang memiliki visi sampai analisis yang tajam tentang sebuah kebijakan Tetapi apa iya mereka kemudian tidak bisa kita sertifikasi sebagai analis kebijakan Maka dengan LSP itulah mereka bisa mendapatkan acknowledgement Sebagai analis kebijakan yang berstandar internasional Begitu Mbak Niko Kalau saya boleh bilang ini Pak berarti untuk suatu kebijakan publik ini kan memang stakeholdersnya luas gitu ya Pak Mungkin karena itu kita butuh lab kebijakan gitu ya media Betul sekali ini juga saya ingin tanyakan juga di tahun 2022 kalau nggak salah LAN juga merintis lab RB berdampak Kemudian di tahun 2023 seiring dengan apa yang dirintis oleh kemenampuan RB RB berdampak melalui 4 prioritas LAN juga merintis lab RB tematik Pengetasan kemiskinan mungkin bisa dijelaskan Mas Tri terkait lab RB tersebut Ya jadi lab RB atau sebelumnya kita sebut sebagai lab kebijakan ini sebagai respon kita ya Terhadap kualitas kebijakan yang pernah kita ukur pada 2021 Itu kualitasnya relatif agak menggelisahkan kita lah Kita sadar betul bahwa kebijakan itu adalah instrumen dari negara kesejahteraan Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Nah ketika kebijakannya situ rendah kualitasnya Pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu Oleh karena itu kita concern betul tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas kebijakan itu Hanya dengan pengukuran nggak cukup Tapi harus ada intervensi-intervensi secara langsung Nah maka kemudian lahirlah lab kebijakan itu Jadi lab kebijakan itu kita lakukan untuk memastikan bahwa tata kelola kebijakan Proses sebuah kebijakan itu dilakukan dengan baik sehingga hasilnya juga baik Nah bagaimana hasil itu bisa kita tingkatkan Tentu tadi harus dimulai dari apakah agenda settingnya jelas atau tidak Perumusan masalahnya jelas atau tidak begitu Kemudian perumusan kebijakan alternatif-alternatifnya masuk akal atau tidak Apakah ini hanya menjadi pesanan kelompok tertentu Ataukah ini pelahir dari sebuah analisis teknokratik akademik Yang kemudian juga kita lihat implementasinya bagaimana Sampai kemudian dievaluasi atau tidak Nah ketika sebuah kebijakan abai terhadap pengenalan masalah Perumusan kebijakannya sendiri sampai implementasi dan evaluasinya Maka kita yakin kebijakan itu tidak akan mencapai kualitas yang kita harapkan Tapi dengan mengikuti alur berpikir sebuah proses kebijakan yang baik Maka kita akan meyakini bahwa kebijakan itu baik Nah kita bisa mengambil contoh ya Mas Mehdi Misalnya di Tasik Malaya pada waktu itu kita dampingi Tasik Malaya ini adalah sebuah kota kecil Kota itu dibentuk karena perkembangan ekonominya yang relatif maju Dibanding kabupaten Betul Tasik Malaya itu pemekaran dari kabupaten Tasik Malaya Kotanya Nah menjadi kota karena kota ini sudah jauh berkembang dibanding wilayah kabupaten lainnya Itu karakter umum kita pemekaran wilayah kan begitu Yang sudah berkembang kemudian menjadi kota Nah artinya kota ini mestinya secara logika Karena ekonominya lebih berkembang Berarti SDMnya juga lebih baik Infrastrukturnya juga lebih baik Kemudian kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik Ternyata di kota Tasik Malaya justru Kemiskinannya relatif yang tertinggi di Jawa Barat Begitu kan Ada disparitas ya Pak ya Ya kita sebutnya anomali kebijakan lah ya Artinya bagaimana mungkin kota yang mestinya jauh lebih sejahtera Ternyata kalah oleh kabupaten yang lainnya katakanlah Jadi problema kemiskinan itu adalah sesungguhnya problema kebijakan Nanti juga sama Kalau ada kasus stunting begitu ya Problema stunting itu sebenarnya adalah problema kebijakan Apapun begitu Apapun yang ada di suatu daerah Masalah-masalah itu sesungguhnya adalah masalah kebijakan Maka bagaimana kita membenainya mulailah dari kebijakannya Nah itu yang kemudian kita dorong Maka implikasi dari lab kebijakan itu ya harus berani melakukan reformasi terhadap kebijakan Atau policy reform Tanpa keberanian kita melakukan policy reform Ya lab kebijakannya gak akan bermanfaat Gak kemana-mana ya Pak Iya betul Jadi tujuan dari lab kebijakan itu tadi Terjadinya sebuah policy reform Sehingga dampak dari kebijakan itu bisa lebih nyata Begitu Mas Mehdi Kurang lebih ya ide besarnya Oke tadi kita bicara di tahun 2023 ini Pak Mas Tri Kemudian untuk tahun 2024 ini Kira-kira pelan sendiri mengarahkan lab kebijakan ini Apakah masih dengan tema isu tentang pengetahuan kemiskinan saja Atau adakah gambaran-gambaran lain yang akan dituju di tahun 2024 ini Pak? Iya, iya Sebenarnya kita dua arah ya Mas Mehdi ya Pertama kalau dari kebijakan pemerintah Maka kita akan mengikuti pola yang sudah ditetapkan di Kemenpan RB Dengan RB tematiknya Ada kemiskinan, digitalisasi, investasi maupun isu-isu presiden Tetapi di sisi lain kita juga tidak menutup Kemungkinan identifikasi isu kebijakan itu dari bawah Dari daerah misalnya Jakarta katakanlah Dari isu-isu tadi yang besar tadi Kemiskinan dan sebagainya tadi Dibandingkan dengan isu lain Yang khas Jakarta Banjir, macet misalnya Mana yang lebih prioritas dalam jangka pendek Intinya kita lihatnya case by case berarti ya Pak? Betul Jadi yang penting kan begini Mbak Niken Kebijakan itu harus problem solving Jadi problem apa yang paling urgent untuk kita pecahkan Itulah kebijakan yang harus kita ciptakan Jangan sampai kebijakan disuruh bikin masalah lagi Betul, betul persis ya Semua harus bikin kebijakan tentang kemiskinan Nah iya kalau daerah itu mengalami masalah kemiskinan yang akut Kalau ternyata masalah kemiskinan yang tidak ada Ya tidak perlu bikin kebijakan tentang kemiskinan Meskipun RB kita, RB tematik tentang kemiskinan Jadi yang paling penting Bagaimana kebijakan itu merespon pada Masalah yang dihadapi oleh suatu daerah Begitu Mas Mehdi Oke, bicara bahwa Tadi kan dijelaskan juga bahwa Bagaimana pemerintah itu merespon permasalahan Yang ada di daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda Betul Kemudian kalau tidak salah di tahun 2023 Itulah juga merintis sebuah policy hub Ini bagaimana membangun sebuah sharing experience Sebuah jaringan antara satu daerah dengan daerah lain Dalam hal otomatis terkait dengan analis kebijakan Mungkin bisa dijelaskan mas Iya betul Jadi gini mas, memang kinerja daerah itu kan beda-beda ya Ada yang pengentasan kemiskinannya cepat Begitu ada yang lambat Nah itu kan pertanyaannya Mengapa ada yang cepat ada yang lambat Begitu Yang tadi saya sampaikan Pasti ada perbedaan dalam hal kualitas kebijakan Maka agar kualitas kebijakan di daerah yang sudah baik itu Bisa memberikan dampak positif bukan hanya di daerahnya Dia harus juga di Apa namanya Diseminasikan Ditransfer begitu ya Pertanyaannya begini Bagaimana mekanisme transfer of good policies itu Kita belum punya mekanisme juga Kita belum punya instrumen Maka ya lan berinisiatif untuk menciptakan policy hub itu Nah policy hub itu adalah Policy hub itu adalah sebuah Apa namanya Instrumen yang akan menjadi titik sentral untuk mengeksesai sebuah kebijakan Daerah tertentu misalnya Wah ini kebijakan yang tinggi sudah berbagai kebijakan dilakukan tapi tidak efektif Nah bawalah ke policy hub ini Akan kita bedah begitu kan Apa sebenarnya permasalahannya Kita dampingkan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif Ada komunikasi kebijakan di situ begitu Nah sehingga Belajar dari mekanisme policy hub itu Kita berharap Daerah-daerah tertentu bisa Mendapatkan Insight Atau inspirasi Tentang bagaimana kita Harus menciptakan kebijakan yang lebih baik Daripada yang selama ini mereka punya Kira-kira begitu Mas Mehdi ya gagasannya Tapi memang tentu Apa policy hub itu nanti bisa berkembang dalam berbagai Variasinya gitu Kita tidak perlu kaku dalam mendesain sebuah program Salah satunya yang Beberapa kali saya sampaikan Policy hub ini sebagai Hub pembelajaran kebijakan Artinya gini Kalau orang akan belajar Bagaimana kebijakan yang baik Bagaimana evaluasi kebijakan yang baik Bagaimana merumuskan masalah yang baik Dan seterusnya Ada di sini Nah siapa yang akan membelajari Atau membersamai pembelajaran ini Para policy Spesialis Dari macem-macem-macem ini ya Pak ya Kalangan ya Betul Betul sekali Mbak Niken Misalnya kita kan punya Prof Eko Prasojo Prof Agus Pramusinto Dan sebagainya Ada Pak Fadila Putra Di Brawijaya Dan sebagainya Pakar-pakar dari perguruan tinggi Itulah Yang kita hubungkan Melalui policy hub ini Menjadi narasumber Yang free of charge Yang bisa dipakai kapanpun Begitu Seperti kita melakukan Layanan online Misalnya Apa Kesehatan online Kalau kita Bapak Ibu Kawan-kawan ya Kita melakukan konsultasi Kesehatan dengan dokter itu Kan sekarang bisa Kapanpun dimanapun Bahkan pilih dokter yang manapun Boleh kita pilih Nah sama Dengan kebijakan juga inginnya begitu Ketika ada orang di Papua sana Ingin bertanya Pak Bagaimana sih sebenarnya Teknik untuk Komunikasi kebijakan yang efektif Nah kita punya spesialis kebijakan Profesor A Profesor B Dokter A Dokter B Anda pilih yang mana Silahkan langsung konsultasi di situ Jadi diagnosanya tepat ya Pak ya Sesuai dengan masalah yang dia alami Betul sekali Dan Konsultasi yang dilakukan si A di Papua Akan bisa terbaca oleh si B di Aceh Oleh si C di Wonogiri Dan seterusnya Maka Satu orang belajar Bisa di Apa Diikuti oleh semua orang di Indonesia Itulah konsep policy hub Seperti bank data berarti ya Pak Yang bisa diakses Nantinya menjadi bank data Pak Betul Tapi ini lebih kepada Semacam konsultasi online Kepada Apa namanya Policy specialist Dan hasil konsultasi itu Yang kemudian Ter-record Di dalam sistem itu Sehingga bisa dilacak oleh siapapun Yang belajar tentang hal yang sama Kalau saya boleh Sedikit aja ya Pak ya Sedikit curhat nih ya Pak Banyak juga boleh Ini kan kalau masalah kualitas kebijakan Ini saya rasa Di kita itu sudah banyak yang bagus ya Pak ya Tapi kadang-kadang Kendala kita itu justru masalah Komunikasinya Bagaimana kita mendeliver Kebijakan-kebijakan ini Misalnya ke publik Ke stakeholders Ini kadang-kadang Yang berjalannya kurang mulus nih Pak Betul Jadi mungkin bisa lebih oke lagi Dengan NPH ini ya Pak ya Dengan NPH bisa Dengan keberadaan Analis kebijakan juga bisa Jadi analis-analis kebijakan kita itu Kan sebenarnya ujung tombak Di Apa Di lapangan kan Mereka lah yang harusnya Paling dekat dengan Stakeholder kebijakan Begitu Mereka lah yang paling banyak Komunikasi Menyerap aspirasi Di lapangan Untuk kemudian diangkat Dikomunikasikan Dengan policy maker Di instansinya Jadi Kita tidak ada single Apa Single strategy Begitu hanya untuk Mencapai kualitas kebijakan Tapi kita lakukan dengan Banyak cara Begitu Pak Jadi masih penasaran Tentang inovasi Kayaknya ini Mungkin ini agak loncat Soalnya tadi kita berbicara Mengenai hub Saling terhubung Saya membayangkan Terkait dengan sistem Kemudian saya Pernah baca bukunya Pak Itu terkait Kompatibilitas Inovasi Bahwa salah satu kriteria Inovasi yang baik Itu harus Kompatibil Dengan sistem Sistem di luarnya Terkait dengan NPH ini Seperti apa Pak Master ini Apakah termasuk Kriteria inovasi yang baik Jangan ragu-ragu Mau Pak apa mau Mas Atau bingung ini Kalau saya formal Maksudnya Ketika ini Kita harus Bilang Pak NPH sendiri kan Sebuah inovasi Mas Jadi kalau kita Mengatakan Sesuatu itu Inovasi Maka otomatis Akan terkena Kriteria itu Jadi NPH pun Harus Kompatibel Dengan sistem Di luar dirinya Begitu kan Misalnya begini Ketika NPH itu Akan Mengeksesai Sebuah kebijakan Tadi misalnya Kebijakan Kemiskinan Yang tidak pernah Bisa mengentaskan Kemiskinan Apa yang salah Ini Dieksesai Setelah disitu Tujuannya Keberanian Polisi reform Kan begitu Nah Keberanian Melakukan Polisi reform Itu Tetap harus Kompatibel Dengan sistem Di luar dirinya Misalnya bagaimana Tentu harus Mendapat Persetujuan DPRD Ketika DPRD Tidak Menyetujui Maka Tidak Akan Bisa Menjadi Kebijakan Jangan Kemudian Begini Wah Saya Tidak Mau Mendengarkan Suara DPRD Saya Kepala 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 Saya Yang Menetapkan Kebijakan Ya Tidak Boleh Jadi Mekanisme Formal Tetap Harus Ditempuh Meskipun Yang Diperjuangkan Adalah Sebuah Polisi Reform Gitu ya Mas Itulah Yang kita Sebut Sebagai Compatibel Dengan Sistem Jadi Jangan Mentang-mentang Melakukan Sesuatu Yang Baru Semua Diterabas Tidak Boleh Tetap Harus Kita Lihat Apa Apa Namanya Koridornya Relnya Juga Harus Sesuai Betul Jadi Peraturan Perundang-undangan Koridor Koridor Yang Ada Tidak Boleh Kita Tabrak Begitu Saja Begitu Mas Mehdi Menarik Ini Balik Balik Masalah Inovasi Ini Kalau Ngomong Masalah Inovasi Tadi Kita Sudah Cukup Lama Mau Ngobrol Tentang Inovasi Sudah Cukup Banyak Inovasi Yang Kita Hasilkan Dengan Co-creation Ini Pak Kalau Saya Ngepek Dulu Ini Catatannya Ada Kurang Lebih 12.865 Di Tahun 2023 Ide Inovasinya Ini Sesudah Ini Pak Sesudah Banyak Yang Kita Lakukan Yang Sudah Banyak Yang Kita Himpun Ide Inovasinya Terus What's Next Mau Ngapain Lagi Dengan Banyak Inovasi Ini Ini Bagus Sekali Mbak Niken Jadi Inovasi Itu Memang Seperti Air Begitu Air Itu Bagus Bermanfaat Sangat Kita Butuhkan Tapi Air Itu Mudah Menguap Jadi Inovasi Dan Juga Pengetahuan Pada Umumnya Itu Juga Mudah Terkena Sindrum Evaporasi Evaporasi Itu Penguapan Jadi Kita Sering Melihat Begini Inovasi Yang Menguap Itu Begini Tahun Ini Ada Inovasi Yang Luar Biasa Hebat Begitu Tapi Tahun Depan Kita Sudah Gak Tahu Inovasi Itu Kabarnya Seperti Apa Adem Adem Ayem Sudah Gak Berdampak Lagi Begitu Dan Orang Melupakan Inovasi Yang Dulu Itu Wah Sampai Digaungkan Kemana Mana Dipamerkan Sampai Keluar Negeri Dan Sebagainya Sekarang Layu Tak Berkembang Jadi Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menghindari Evaporasi Itu Dengan Kondensasi Nah Kalau Kondensasi Itu Begini Uap Uap Air Itu Yang Kemudian Kita Serap Untuk Menjadi Cairan Itulah Kondensasi Mengkondensasikan Yang Masih Menguap Itu Menjadi Cairan Kalau Evaporasi Cairan Menguap Entah Kemana Nah Melakukan Kondensasi Inovasi Itu Dengan Mekanisme Pengetahuan Yang Kita Sebut Sebagai Manajemen Pengetahuan Nah Manajemen Pengetahuan Yang Kita Bangun Itu Sekarang Ini Adalah Kita Namakan Dengan Ekosistem Inovasi Salah Satu Elemen Di Dalam Ekosistem Itu Adalah Platform Digital Yaitu InnoLand Oh Yang kemarin Kita Launching Nah Betul Akhir Tahun Kita Launching Nah Dengan InnoLand Itu Maka Apa Yang Sudah Dihasilkan Inovasi Inovasi Setahun Yang Lalu Lima Tahun Yang Lalu Bahkan Sepuluh Tahun Yang Lalu Akan Ada Di Sana Tetap Terdokumentasi Dengan Terdokumentasikan Bisa Dijadikan Bahan Pembelajaran Bisa Direplikasikan Di Tempat Yang Berguna Di Tempat Yang Lain Betul Jadi Tidak Menguap Tapi Kalau Tidak Dikondensasikan Kedalam Platform Maka Semua Orang Sudah Tidak Tahu Ini Dimana Siapa Yang Punya Kontaknya Kapan Dan Nggak Bisa Lagi Dikontak Orang Orang Seperti Itu Itulah Kalau Inovasi Kita Mengalami Evaporasi Mehdi Saya Sebenarnya Masih Punya Ratusan Pertanyaan Karena Menyenangkan Sambil Saya Barusan Baca Buku Bapak Belum Selesai Ini Mehdi Masih Punya Pertanyaan Nggak Soalnya Saya Sudah Dikode Sama Produsernya Waktunya Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Tahun 2024 Ini Menurut Mas Tri Seperti Apa Lompatan Lan Kedepan Mengingat 20 Tentang SN Pertama Kalau Kita Terkait Dengan Fungsi Untuk Pembinaan Analis Kebijakan Tadi Kita Berharap Akan Segera Menciptakan Pola Pengembangan Kompetensi Yang Zero Rupiah Tetapi Masif Yang Sekarang Mulai Banyak Dikita Laksanakan Juga Dengan Emo CPNS P3K Tetapi Di Apa Di Khusus Tentang Pusaka Ini Atau Pembinaan Analis Kebijakan Kita Masih Ada Kendala PNBP Jadi Kegiatan Kegiatan Bangkom Itu Berbayar Meskipun Kita Ingin Apa Ingin Tidak Memungut Tapi Secara Aturan Harus Kita Pungut Maka Yang Harus Kita Ciptakan Nanti Adalah Pola Baru Yang Berbeda Dengan Saat Ini Jadi Pola Bangkom Yang Akan Masif Bisa Diakses Dari Manapun Tetapi Tidak Ada Biaya Satu rupiah Pun Tidak Ada Nah Kita Berharap Paling Tidak 5.000 Analis Analis Kebijakan Bisa Mengikuti Ini Pada Tahun 2024 Sekarang Hanya Hitungan Ratusan Karena Kemampuan Kita Untuk Menyelenggarakan Meskipun Secara Virtual Itu Terbatas Apalagi Dulu Penyelenggarannya Harus Klasikal Lebih Terbatas Lagi Nah Sekarang Pola MOC Yang Sekarang Ini Kita Reform Kembali Betul Betul Full E-learning Begitu Secara Masif Tetapi Menghilangkan Komponen Komponen Pembiayaan Ini Yang Akan Kita Lakukan Dengan Apa Namanya Pembinaan Analis Kebijakan Nah Dari Sisi Apa Namanya Apa Transformasi Tadi Transformasi Kebijakan Kita Juga Ingin Mengakselerasi Beberapa Kebijakan Yang Jangka Pendek Tentu Kebijakan Turunan Untuk Undang Undang ASN Di target 6 bulan Berarti Sekitar Bulan Maret Atau April Ini Sudah Harus Diundangkan Begitu Nah Yang Lain-Lain Kita Juga Ingin Mengakselerasi Beberapa Inisiatif Misalnya Kita Terkait Dengan Apa Namanya Apa Itu Transformasi Administrasi Negara Jadi Kita Membuat Atau Sedang Merancang Saat Ini Bagaimana Kita Bisa Mendesain Sebuah Rencana Kerja Untuk Reformasi Birokrasi Secara 5 tahun Yang Lebih Fleksibel Agile Tapi Berdampak Yaitu Kita Rumuskan Dalam Roadmap RB 2025 2029 Harapannya Roadmap Yang 5 tahun Ini Akan Sangat Berbeda Dengan Roadmap Sebelumnya Tidak Tidak Hanya Kopi Pasta Oh Tidak Ada Betul-betul Terobosan Terobosan Tadi Konsep Konsep Baru Tapi Yang Semangatnya Adalah Lebih Fleksibel Lebih Mudah Tapi Lebih Berdampak Nah Seperti Apa Tentu Nanti Kita Akan Lihat Hasilnya Meskipun Apa Bisa Saya Share Disini Tapi Belum Ada Wujudnya Mungkin Di Podcast Berikutnya Akan Saya Laporkan Seperti Apa Hasil-hasil Terobosan Kebijakan Asik Berarti Masih Ada Jadwal Podcast Oh Masih Melanjutkan Tentang Roadmap Ini Saya Punya Pertanyaan Terakhir Sebagai Lembaga Administrasi Negara Tentunya Kita Pengen Sebagai Salah Satu Akselerator Terhadap Administrasi Negara Dan Tadi Kita Ngomong Tentang Transformasi Kita Bagaimana Caranya Kita Ini Lan Sebagai Motor Istilahnya Bagaimana Agar Instansi Instansi Yang Lainnya Transformasi Ini Tidak Berhenti Istilahnya Jangan Sampai Kita Slipping In The Same Bed But Have Different Dreams Tidurnya Bareng Bareng Tapi Mimpinya Beda Beda Ada Dari Lan Ini Strategi Apa Bagaimana Biar Semangat Melakukan Transformasi Saya Kira Itu Penting Banget Dan Memang Kami Sudah Mencoba Memikirkan Hal Itu Jadi Tahun 2024 Kami Juga Akan Membuat Sebuah Dokumen Induk Tentang Transformasi Administrasi Negara Jadi Dokumen Induk Itu Akan Memberikan Gambaran Yang Yang Sama Tentang Indonesia Masa Depan Kepada Seluruh Anak Bangsa Indonesia Kementerian A Sampai Kementerian Z Melihat Indonesia Itu Sama Meskipun Dari Kacamata Yang Berbeda Jadi Misalnya Begini 2045 Dari 270 Lebih Bangsa Indonesia Ini Melihatnya Adalah Sama Bahwa Indonesia Pada Waktu Itu Zero Kemiskinan Bahwa Indonesia Pada Waktu Itu Tidak Lagi Ada Desa Tertinggal Nol Indonesia Saat Itu Tidak Ada Kabupaten Tertinggal Kabupaten Tertinggal Nol Sekarang Masih Cukup Banyak Nah Menyamakan Persepsi Itu Memang Sangat Sulit Karena Pada Umumnya Kementerian Lembaga Juga Punya Visi Target Program Yang Berbeda Nah Mengkalibrasikan Apa Visi Program Target Yang Berbeda Itu Butuh Sebuah Rencana Besar Tadi Gambaran Besar Atau Big Picture Tentang Indonesia Yang Kita Sebut Sebagai Transformasi Administrasi Negara Tahun 45 Nah Mudah-mudahan Dengan Dokumen Itu Semua Akan Bisa Menggiring Begitu Kepada Tujuan Yang Sama Program Berbeda Arah Berbeda Waktunya Berbeda Kecepatannya Berbeda Tapi Pada Akhirnya Semua Berhenti Di Titik Yang Sama Yaitu Indonesia Emas Terima kasih Banyak Pak Teriata Sama-sama Mbak Niken Di Pengalaman Yang Luar Bersama Kamu Disini Baik Kawan Lantari Demikian Obrolan Kita Bersama Bapak Triwi Dodo Wahyu Utomo Perbincangan Yang Menarik Dan Masih Panjang Seharusnya Episodenya Tapi Apa Daya Kita Harus Berhenti Disini Nanti Kita Sambung Di Obrolan Selanjutnya Sampai Ketemu Di Obrolan Selanjutnya Dadah Selanjutnya